Intro Setelah penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur pada tanggal 10 Januari 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Beberapa lembaga survei melakukan kajian opini publik di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 Berikut 7 lembaga survei yang melakukan kajian opini publik di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 Pasangan Rindu pertama kali unggul pada survei yang dilakukan Cyrus Network dan dirilis pada awal Februari 2018 dengan elektabilitas 45,9% Pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi mengekor di peringkat kedua dengan elektabilitas 40,9% Sementara pasangan Sudrajat Ahmad Saihu berada di peringkat ketiga dengan 5% TB Hasanuddin dan Anton Carlian berada di peringkat terbawah dengan elektabilitas 2,5% Memasuki bulan Maret 2018, Lidbang Kompas merilis hasil survei opini publik Pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi memimpin dengan elektabilitas 42,8% Disusul kemudian pasangan Rindu Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum yang memperoleh 39,9% Sementara pasangan Sudrajat Ahmad Saihu meraih 7,8% Dan pasangan TB Hasanuddin Anton Carlian mendapat 3,1% Di pertengahan bulan Maret 2018, Saiful Mujani Research and Consulting merilis hasil survei opini publik Pasangan Rindu meraih elektabilitas mencapai 43,7% Disusul pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi 30,7% Sedangkan elektabilitas pasangan Sudrajat Ahmad Saihu 4,6% Dan pasangan TB Hasanuddin Anton Carlian 2,8% Menjelang akhir Maret 2018, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia merilis hasil survei opini publik Pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi kembali memimpin dengan elektabilitas 22,3% Disusul pasangan Sudrajat Ahmad Saihu yang memperoleh 18,2% Sementara pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum berada di peringkat ketiga dengan 17,4% FB Hasanuddin dan Anton Carlian berada di peringkat terbawah dengan elektabilitas 6,2% Pada tanggal 15 April 2018, Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil survei opini publik Elektabilitas pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi masih memimpin di angka 43,2% Disusul pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum di angka 39,3% Sementara itu, elektabilitas pasangan Sudrajat Ahmad Saihu sebesar 8,2% Dan pasangan TB Hasanuddin Anton Carlian 4,1% Pada tanggal 19 April 2018, Indobarometer merilis hasil survei opini publik Dalam pertanyaan tertutup simulasi surat suara, pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum berhasil memperoleh suara sebesar 36,7% Kemudian disusul oleh pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi sebesar 31,3% Sudrajat Ahmad Saihu 5,4% Dan TB Hasanuddin Anton Carlian 3,4% Sebenarnya elektabilitas pasangan rindu turun jika dibandingkan survei Indobarometer di bulan Januari 2018 Sedang tiga pasangan lainnya mengalami kenaikan Menjelang akhir bulan April 2018, Indonesia Development Monitoring merilis hasil survei tingkat elektabilitas empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan gubernur Jawa Barat 2018 Survei dibagi dalam tiga wilayah Jawa Barat, yaitu wilayah Pantura, Priangan, dan Penyangga DKI Jakarta Untuk wilayah Pantura, pasangan Sudrajat Ahmad Saihu unggul dengan 31,2% Disusul pasangan Deddy Mizwar Deddy Mulyadi 26,3% Kemudian TB Hasanuddin Anton Carlian 20,7% Dan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum 11,3% Sementara di wilayah Priangan menunjukkan pasangan Sudrajat Ahmad Saihu unggul dengan 35,6% Disusul pasangan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum 25,3% Kemudian Deddy Mizwar Deddy Mulyadi 16,3% Dan TB Hasanuddin Anton Carlian 10,7% Di wilayah Penyangga DKI Jakarta Pasangan Sudrajat Ahmad Saihu lagi-lagi unggul dengan 33,3% Lalu Deddy Mizwar Deddy Mulyadi 21,6% TB Hasanuddin Anton Carlian 19,4% Dan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum 17,6% Dan Ridwan Kamil UU Ruzanul Ulum 17,7% Dan Ridwan 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 UU Ruzanul Ulum 17,7% Terima kasih.